Halo selamat pagi Sobat Sehat, gimana kabarnya pagi ini? Semoga Sobat Sehat dan keluarga sehat selalu ya. Jumpa lagi di program Mayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan berbincang mengenai wajah sehat di balik masker. Kita akan membahasnya bersama dokter spesialis kulit dan kelamin yang akan hadir nanti. Kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, selama masa pandemi penggunaan masker sudah menjadi hal yang wajib Sobat Sehat gunakan selama beraktifitas. Masker sendiri merupakan salah satu perlindungan utama agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Dan pemerintah juga mewajibkan penggunaan masker. Selengkapnya kita lihat informasi berikut ini. Sobat Sehat, pandemi COVID-19 yang masih melanda kita, menyadarkan kita semua akan pentingnya mencuci tangan dan menggunakan masker. Dalam beraktifitas keseharian misalnya, masker telah menjadi kewajiban yang melekat dalam kedisiplinan kita. Saat ini, masker telah menjadi hal penting buat Sobat Sehat sekalian. Tidak hanya melalui peraturan pemerintah pusat dan daerah, lembaga kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, bahkan mengeluarkan rekomendasi terbaru bagi masyarakat untuk melawan virus corona. Salah satunya dengan menggunakan masker. Beberapa jenis masker yang disarankan dalam beraktifitas diantaranya adalah masker kain. Penggunaan masker kain merupakan salah satu anjuran dari Kementerian Kesehatan saat kita beraktifitas. Masker kain ini bekerja untuk menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara dan mengelah nafas, ataupun batuk dan bersin. Lalu, ada masker bedah atau Surgical Max. Masker ini merupakan jenis masker untuk satu kali penggunaan dengan batasan waktu tertentu. Masker bedah merupakan masker yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Selain efektif, masker bedah juga disarankan untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Dan yang terakhir adalah masker N95. Masker ini merupakan masker yang jarang kita temui, disebabkan harganya yang relatif mahal. Walaupun harganya mahal, namun masker ini memiliki kelebihan dibandingkan masker lain pada umumnya. Masker N95 adalah masker yang tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, namun juga dapat menahan partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Demikian beberapa jenis masker yang Sobat Sehat perlu ketahui kegunaan atau fungsinya. Jangan lupa Sobat Sehat sekalian untuk tetap menggunakan masker saat kita beraktifitas. Nah, bener banget Sobat Sehat. Wajib ya pakai masker selama kita beraktifitas. Selepas jeda, kita akan membahas soal permasalahan kulit wajah di balik masker. Tentunya dengan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, usai jeda tetap di Ayo Sehat. Masih di Ayo Sehat, Sobat Sehat tentunya kita pernah mengalami keluhan pada kulit wajah akibat durasi penggunaan masker yang panjang, seperti kulit wajah mulai terasa gatal hingga timbul kemerahan pada kulit wajah. Nah, ada beberapa tips yang bisa Sobat Sehat lakukan untuk menghindari menurunnya kesehatan kulit pada wajah Sobat Sehat. Berikut informasinya. Tingginya aktivitas masyarakat pada masa pandemi saat ini mengharuskan kita tetap menggunakan masker, guna mencegah kita terpapar dari virus corona. Namun, panjangnya durasi penggunaan masker ada kalanya mengganggu kesehatan kulit pada wajah Sobat Sehat sekalian. Beberapa keluhan yang timbul pada kulit wajah, seperti wajah menjadi berminyak yang memicu timbulnya jerawat. Selain itu, kulit wajah mengering, serta peradangan dan memar. Walau masalah yang ditimbulkan tidak terlalu mengganggu, namun lama-kelamaan, hal ini dapat sangat mengganggu Sobat Sehat sekalian. Guna mencegah hal ini terjadi, Sobat Sehat sekalian dapat memperhatikan beberapa hal. Salah satunya, dengan memperhatikan masker yang Sobat Sehat gunakan. Mulai dari waktu penggunaan untuk mengganti masker yang baru, dan menjaga kebersihannya dengan sering mencuci masker yang dapat dicuci. Selain itu, tidak lupa untuk membersihkan kulit wajah setelah menggunakan masker dengan menggunakan pembersih yang baik untuk wajah. Lalu rajin mengkonsumsi air putih untuk mengganti cairan di dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsi air putih juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan menetralkan racun dari dalam tubuh, termasuk racun penyebab masalah kulit. Sebagai tambahan lainnya, Sobat Sehat dapat menggunakan pelembap wajah yang sesuai dengan jenis kulit Sobat Sehat sekalian, guna menjaga kelembapan agar kulit wajah tetap baik. Sobat Sehat sudah bersama saya, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter Jonathan Subekti. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Sobat Sehat. Oke, dokter, tadi kan kita sudah melihat informasi bahwa saat pandemi ini, banyak orang tentunya ini masker sudah menjadi gaya hiduplah istilahnya, karena sudah diwajibkan dalam beraktifitas. Tapi saya dan juga Sobat Sehat ingin tahu, dok, sebenarnya untuk penyakit atau mungkin keluhan terhadap kulit, masalah kulit ini pada pemakaian masker, ini seperti apa sih, dok, sekarang? Oke, saat ini karena kita diwajibkan untuk pakai masker ya, dimanapun, kapanpun, memang banyak saya temui orang-orang yang memiliki masalah kulit karena penggunaan masker tersebut. Jadi pada saat saya praktek pun, bisa dibilang ini salah satu masalah yang paling sering saya temuin. Masalahnya bisa macam-macam, bisa jerawatan, bisa folikulitis, bisa juga iritasi atau muncurnya ruam-ruam di kulit sekitar mulut. Oke, oke, berarti kalau secara garis besarnya selama pandemi ini pasien bertambah ya, dok? Kalau untuk dokter kulit bisa dibilang cukup bertambah. Oke, oke. Nah, ini kan kita mengenal bahwa masker sekarang sudah menjadi gaya hidup. Ada yang menggunakan kain, ada yang juga orang menggunakan masker medis. Kalau untuk permasalahan yang terjadi bagi masyarakat yang sekiranya menggunakan masker kain dan masker medis, ini apakah ada perbedaan sih, dok? Oke, jadi kenapa pada saat kita pakai masker itu bisa muncul keluhan? Itu penyebabnya, prinsipnya, yang utama itu ada dua. Ya, itu yang pertama, kelembaban di area kulit sekitar mulut itu meningkat. Dan yang kedua, adanya gesekan yang terus-menerus. Misalnya pada saat kita bicara, pada saat kita noleh, beraktifitas, itu masker dan kulit terus bergesekan. Sebelah sini ya, dok, berarti ya? Betul. Nah, jadi dua itulah yang menyebabkan kulit kita bisa muncul masalah. Nah, untuk tipe masker yang digunakan, baik itu masker medis maupun masker kain, bahannya kan macem-macem. Jadi, contohnya misalnya masker medis, kan mereknya juga banyak ya, Mas El? Betul. Nah, beda merek aja itu untuk kekasarannya ke kulit itu juga bisa berbeda. Jadi, kalau ada orang yang cocok pakai merek yang A, belum tentu. Yang orang lain cocok juga dengan merek yang sama. Kalau untuk masker kain, itu variasinya lebih banyak lagi. Ada yang masker katun aja, ada yang ada campuran poliester-nya, ada yang ada bordirannya, segala macam. Pada prinsipnya, kita menyarankan untuk menggunakan masker kain yang bahan utamanya katun. Katun? Oke, baik. Nah, ya itu. Katun itu kan kita tahu ke kulit dia lebih lembut. Baik, baik. Nah, dok, ini kan terlebih untuk perempuan. Ini kan mereka menggunakan make-up. Pasti akan menggunakan make-up nggak mungkin hanya bagian atasnya saja, kan dok? Untuk bagian yang tertutup oleh masker, ini apakah juga akan berpengaruh? Oke. Jadi, penggunaan make-up itu sendiri, terlepas kita pakai masker apa nggak, itu aja bisa bikin masalah di kulit ya. Bisa menyumbat poli, kalau nggak dibersihkan dengan benar, bisa menyebabkan jerawat. Nah, apalagi ini ditambah. Penutup. Ini di make-up-in kulitnya, kemudian ditambah dengan masker. Ya, masalahnya bisa jadi lebih banyak jerawatnya lebih gampang muncul. Iritasi karena penggunaan make-upnya juga bisa muncul. Oke, oke. Nah, dok, ini kan berbicara soal masker. Tadi kita udah bicara soal make-up, dan juga perbedaan masker kain, dan juga masker medis. Nah, untuk masker medis ini kan kita tahu bahwa di bagian hidung sebelah sini ada potongan logam ya? Kira-kira itu, kalau saya kemarin sempat baca dia sebuah artikel bahwa itu juga bisa menyebabkan masalah ruam. Apa betul, dok? Oke, jadi apabila ada metal di bagian masker yang kita gunakan, apabila bagian metalnya itu tidak kontak langsung ke kulit, tidak masalah, gitu. Nah, tetapi memang banyak yang mengeluhkan, apabila menggunakan masker yang ada metalnya, itu menjadi gatal atau kemerahan. Nah, umumnya orang tersebut itu memiliki alergi terhadap logam. Oke. Jadi, ketika berkontak dengan masker yang ada logamnya, dan muncul reaksi, yaitu biasanya kita sebutnya dermatitis kontak alergi karena metal. Baik, baik, baik. Nah, dok, mungkin boleh membagi tips kali ya untuk sobat sehat di rumah. Kira-kira apa sih persiapan yang sekiranya harus dilakukan untuk seseorang sebelum dia menggunakan masker untuk tentunya mencegah adanya masalah terhadap kulit, dok? Oke. Yang pertama, kita harus pilih itu, tipe maskernya tadi. Dipilih masker yang memang lembut di kulit, cobain aja beberapa tipe masker. Dipilih yang memang nyaman ketika kita pakai. Dalam jangka waktu yang lama, dia tetap nyaman, tidak gatal. Kemudian yang kedua, kita harus tetap melakukan perawatan kulit yang kita biasa lakukan sebelum kita harus pakai masker. Baik. Gitu. Jadi walaupun keseharian kita berbeda nih, jadi misalnya pagi biasanya kita ke kantor, kemudian sekarang kita nggak ke kantor nih, di rumah aja sampai agak siang. Banyak orang yang nggak cuci muka tuh, nggak cuci wajah sampai siang. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan kulit kita menjadi masalah. Betul. Jadi kita harus tetap rutinitasnya seperti biasa. Bangun, kemudian kita cuci wajah, kemudian kalau memang kita mau pergi beraktivitas, kita pakai moisturizer atau pelembab sesuai dengan tipe kulit kita. Kemudian kita juga harus pakai sunblock atau tabir surya. Nah, banyak yang berpikir, kalau saya di rumah aja ngapain saya pakai tabir surya, gitu. Padahal tabir surya itu juga melindungi kulit kita dari cahaya yang masuk ke dalam rumah kita. Oke, baik, baik, baik. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesifik, tetapi ya sebenarnya kita harus melakukan yang sudah biasa kita lakuin aja. Oke, baik, baik. Nah, dokter tidak hanya wanita, tadi berbicara soal makeup, bahwa saya juga kemarin sempat membaca ada artikel bahwa untuk laki-laki, ini harus menanggalkan jenggot dan juga kumis dan juga harus meninggalkan sedikit ya. Apa betul dok? Oke, jadi sebenarnya setiap organ atau setiap benda yang ada di tubuh kita ini diciptakan itu pasti ada fungsinya. Rambut yang di kepala itu untuk melindungi kita dari sinar matahari. Nah, rambut yang misalnya ada di sekitar mulut, di ketiak, di kemaluan itu ada fungsinya juga. Dia bisa berfungsi salah satunya yaitu untuk membuat kulit tahan terhadap gesekan. Nah, kalau misalnya kita memakai masker, kemudian kulitnya kita habis cukur, gitu ya. Nah, itu memang kulit itu jadi mudah, lebih mudah teriritasi karena tidak ada pelindung rambutnya. Nah, ketika kulit yang sedang teriritasi, kemudian rambutnya mulai tumbuh ya setelah dicukur, itu rambutnya itu seringkali tidak bisa tumbuh keluar tetapi dia nusuk kembali ke kulit. Tertahan oleh kulit mati? Iya, tertahan kulit mati. Nah, kita sebut itu ingrown hair. Dan sebenarnya ini bisa terjadi di mana saja. Misalnya kalau pada wanita yang suka cukur bulu kakinya, kalau cukurnya kependekan, ini juga bisa terjadi. Oke. Kalau pada pria, tanpa masker pun ada beberapa yang kalau nyukurnya kedaleman, itu jadi ingrown hair. Oke, oke. Oke, dokter. Nanti kita akan berbicara soal bagaimana anjuran perawatan kulit yang baik, tapi jangan dibahas dulu. Sobat sehat, nanti kita akan kembali setelah jadah tetap di Ayo Sehat. Kembali lagi di Ayo Sehat. Seperti janji saya tadi, kita mau praktek cara merawat wajah biar tetap sehat meskipun menggunakan masker. Dokter Joe, kita langsung saja bagaimana nih? Sudah ada manekin dan mungkin sudah ada perawatan yang dokter Joe bawa. Mungkin bisa langsung dipraktekan, dok. Oke, jadi kalau untuk perawatan wajah yang basic, cuci wajah, kemudian pemakaian moisturizer, semua orang, semua sobat sehat pasti sudah tahu ya caranya. Nah, ini ada satu yang saya bisa sarankan. Kalau misalnya, sobat sehat ada yang mengalami ketika memakai masker, mengalami munculnya iritasi atau kemerahan pada wajah. Ini ada beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita beli nih kasa ini sama. Nah, ini cairan infus, dia sodium chloride atau NaCl 0,9%. Oke, ini bisa dibeli di apotek? Ini bisa dibeli di apotek. Nah, kita tinggal potek saja atasnya. Oke. Tentu kita sudah cuci tangan terlebih dahulu sebelumnya ya. Kemudian kasanya ini kita basahin saja. Kita basahin, dan kemudian kita pers sampai dia tidak netes. Oke, berarti harus tidak ada sisa air yang tertinggal? Iya, ada airnya, tetapi dia cuma lembab saja. Hanya basah saja berarti? Tidak sampai netes-netes. Gitu. Baik. Nah, kasanya ini yang sudah lembab, kita boleh aplikasikan di kulit yang tadi iritasi. Kalau misalnya daerah mulut, kita boleh. Oke, berarti menggunakan kasa bukan kapas. Betul. Betul. Kasa. Dan ini kita boleh lakukan dua kali sehari. Sekalinya ini kita melakukan 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Setelah menggunakan masker tentunya? Setelah misalnya, habis mandi paling baik. Habis mandi. Oh, habis mandi paling baik. Jadi kita pulang, kemudian mandi, cuci wajah. Kemudian kalau merasa, oh ada yang merah nih, iritasi, gatel. Paling aman ini. Gitu. Kalau misalnya di pipi bagian atas, kemudian hidung juga ada yang nggak nyaman, kita boleh kasih. Even di dahi pun juga boleh. Bisa. Oke, baik. Berarti ini secara tidak langsung versi murah dari perawatan kulit. Betul. Ini prinsipnya sama kayak kita masker dengan sheet mask. Oh, dengan sheet mask. Betul. Tetapi ini kita tidak menggunakan misalnya vitamin C atau apa, tetapi hanya menggunakan cairan fisiologis atau sodium chloride. Oke, oke. Nah, berarti ini durasinya tadi seperti yang dokter bilang, sekitar 10-15 menit. 10-15 menit. Oke. Kira-kira ada efek sampingnya nggak sih, dok? Ini kan mungkin kulit setiap orang ini kan berbeda-beda nih. Ada yang tahan dengan cairan infus. Mungkin sekiranya ada yang tidak tahan dengan cairan infus, bagaimana dok? Oke. Cairan infus yang kita pakai ini, dia adalah cairan fisiologis seperti darah kita. Jadi dia tidak akan menimbulkan reaksi iritasi lebih lanjut atau alergi. Itu tidak. Gitu. Karena ya memang isinya hanya natrium dan klorida. Gitu. Dan ini, kalau misalnya sudah 5 menit terus kok nggak berasa adem lagi, nah itu kita boleh tambahin lagi. Misalnya kita lepas dulu, kita sudah agak kering, kita tambahin lagi. Sama prinsipnya, dipers dulu sampai nggak netes lagi. Kemudian kita aplikasikan di kulit. Oke. Nah dok, ini kan kalau seandainya kita ingin melakukan ini, tapi ternyata di wajah kita ada jerawat, atau mungkin habis nyukur ternyata ada luka ringan. Kira-kira akan terjadi infeksi tidak dok? Oke. Malah kalau misalnya kita punya jerawat, kita misalnya punya folikulitis tadi yang meradang setelah cukuran, ini malah bisa membantu. Oh. Malah kalau kita misalnya habis jatuh, kemudian luka, nah itu setelah kita bilas lukanya, kita bisa lakukan ini juga. Oke. Jadi, selain si kompresnya ini bisa bikin efek lebih adem, nah dia juga punya efek itu membersihkan lukanya. Secara tadi langsung seperti ini ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita luka tuh, kemudian kan kadang-kadang ada darah matinya, ada koreng-korengnya. Kalau kita tempelin dengan kompres ini, kemudian kita diamkan beberapa saat, pada saat kita angkat, biasanya korengnya itu akan terangkat. Oh, berarti tidak hanya di bagian wajah saja, setiap kulit di bagian tubuh kita juga bisa menggunakan tips ini. Iya, betul. Jadi kalau sobat sehat yang suka misalnya masak tuh, kemudian kena minyak panas, itu kan harus dialirin air terus, sampai adem. Nah, kemudian untuk perawatan lanjutannya boleh dikompres juga seperti ini. Oke, berarti cairan ini aman untuk setiap penggunaan dan tentunya direkomendasikan oleh dokter. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk laki-laki maupun perempuan ya dok? Betul. Oke, oke, oke. Nah berarti tambahannya tadi adalah dengan obat milik sendiri, seperti salep atau mungkin krim untuk jerawat ya? Pelembab, iya. Oke, oke. Berarti setelah, ini nggak harus dibersihkan kan? Nggak usah. Oh, udah langsung selesai aja? Oke, baik, baik. Nah, mungkin dok terakhir masker sendiri kan? Iya. Kulit sensitif, itu kan lebih baik menggunakan masker medis atau masker kain. Oke, sesuai yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, jadi kalau untuk orang awam sebaiknya menggunakan masker kain saja. Oh, tapi tentunya dengan tiga lapis ya dok ya? Betul, masker kain yang baik ya. Nah, apabila merasa kalau pakai masker kain saja kayaknya kurang aman, nah boleh. Jadi kita pakai masker kain saja, kemudian setelahnya baru dilapis dengan masker medis. Masker kain dulu. Jadi bagian yang bergesekan dengan kulit kita itu tetap kain yang lembut tadi. Kain yang lembut. Oh, baik-baik. Jadi memang semakin tebal kain yang terdapat di masker, tentu dia untuk menahan uap airnya juga lebih tinggi. Jadi kelembaban yang akan muncul di sekitar mulut akan jadi lebih tinggi. Oh, itu justru malah menyebabkan masalah baru ya? Betul. Nah, dan terkait tadi Mas El ngomongin untuk yang ear loopnya, yang di belakang telinga. Orang-orang yang dengan kulit yang sensitif, seringkali ketika memakai masker setiap hari, belakang telinganya itu menjadi iritasi. Karena saya juga bagian sini juga sering merah sih dok. Nah, jadi apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa pakai masker yang bukan menggunakan ear loop, tetapi yang head loop. Jadi yang dia ke belakang. Ke belakang ya? Oh, dok. Kalau seandainya saya terjadi seperita di ruam, untuk cairan ini apakah bisa diaplikasikan di sini juga dok? Bisa. Baik. Jadi ini untuk semua luka bisa. Oke. Dokter, dokter Joe, terima kasih untuk informasinya. Semoga perawatan kulit yang tentunya efektif ini dan juga murah bisa diaplikasikan oleh sobat sehat di rumah tentunya setelah ataupun sebelum menggunakan masker. Usai sudah perjumpaan kita, pada hari ini tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Algin Frianto, dokter Jonathan, terima kasih untuk waktunya di program Ayo Sehat. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.